Selamat datang kembali di channel aku James The World Oke guys jadi pada video kali ini kita bakal mau ke tempat siluman yang hitam itu jadi guys Karena kita kemarin gagal ke tempat itu Kita gagalnya karena dijegat sama orang kan Kita bakal mau ngecek juga tempat itu apakah masih ada orang yang kemarin ngejegat kita Mudahan aja sih mas ya Oh kita kasih pelajaran ya kan Semoga aja yaudah guys Hari ini kita ditemani sama Bayu Wahyudi di channelnya Bayu Wahyudi kan Nanti kita bakal sama-sama dia untuk ke tempat itu Oke jadi sebelum video dimulai Alangkali buat ke kalian subscribe channel aku di tombol merah bagian bawah Like video ini sampai 30 ribu Like kita akan membuat video yang lebih lebih bagus lagi untuk sahabatnya Let's get it Oke guys kita di jalan guys Jalannya sepi banget ya kan Pelan-pelan aja saya juga Sekarang ini kita udah di jam 2 lewat Semoga kita bakal ketemu sama orang yang kemarin Biar dikasih pelajaran sekalian tuh Takutnya dia berulah lagi ya saya Itu mantap legal kah apa itu tuh? Nah kayaknya sepertinya iya sih kan Dia mau terus taro batang pohon di jalan biar orang gak bisa lewat Terus dia langsung serang tuh orang Ini cuacanya dingin banget guys Mungkin aja ini habis Hujan sepertinya tadi guys Habis hujan kan Ambulnya lumayan Lembab disini guys Makan terus gue ini Naper gak ngomain Dingin Hehehe So guys kita udah 15 menit perjalanan guys ya Kita kembali ke tempat itu Semoga nanti kita menemukan Apa yang kita inginkan kan Gimana bay? Taman lagi sih Gak sini Tepatnya sepi banget cuy Ini bener-bener sepi cuy Kemarin kita di Begal itu pas di Dimana? Disini juga? Enggak agak depannya dikit lagi Iya kan Sadega? Agak depan Kita mau kembali kesini Untuk memastikan Begal itu Apakah masih dia Ada disitu Untuk mencari mangsa Mencari korban Yang bakal mau di Begal Nanti kita bakal kasih pelajaran Kalau dia memang masih ada ya Sadega Iya betul Kita kasih pelajaran Karena kemarin itu dia udah berhasil Kabur pelan aja Sadega Biar kita bisa mantau dari jarak jauh Sadega Ini gimana pahain nih dari tadi nih? Diam-diam baik Makan Oh makan gak upaya Kau makan gak apa ya Kau makan itu? Apa? Kayak bolu Kayak bolu kan Kayak apa? Kayak apa nih? Pia Bali Kau kira makan biji p**** kambing Gok Tuan-tuan Sadega Ini Apa? Kita harus bisa memastikan dulu Takutnya nanti kita bakal tiba-tiba di Sarbegal ini Oke Kamu udah pernah di Begal belum? Belum Hati kamu katanya udah pernah di Begal Belum Belum Di Begal sama siapa ya? Belum ada Belum ada ya? Wiss Jujur aja Berarti ini siap untuk di Begal udah hatinya? Belum Belum Masih mau sendiri ya Oke oke Mau sendiri Gila sih Gila sih Eh ada motor lewat Eh ada motor lewat Kakak jancur Ada motor Ada motor Mucut Oh my god Eh seremnya Tadi ada barusan motor lewat Itu penasaran juga ya Iya Apa itu Begalnya? Iya temukan yang kemarin Penasaran? Dua orang soalnya tadi Oke guys Jadi kita udah ada di lokasi yang mau kita tuju Gak tau ketemu gak sama sosok yang ada disini Eh bentar 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 Itu apa itu? Ada motor disana Oh my god Cut 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 Itu ada orang Ih gila cuy Gila cuy Gila cuy Ih gila cuy Pelan pelan sendiri Pelan 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 Begal ya Aku turun gak Tangan jangan jangan Tangan jangan jangan Tahan 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 lihat dulu ada orang gak? Itu orang Itu orang gak? Itu orang gak? Itu orang gak? Iya itu orang Makanya motor itu boyang-boyang Orang ke tadi kali? Eh orang itu tadi gak? Orang itu tapi Bentar 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 Kenapa kenapa? Bentar aku cek dulu ya Bentar aku cek Bentar aku cek Rehat itu bukan orang su Kenapa? Itu antusuluh Hah? Tau gak antusuluh Oh yang gobor itu ya? Nah betul itu antusuluh Nah betul Iya betul Ini Keong Keong Ya itu antusuluh look itu antusuluh косuantusuluh Yeah antusuluh Coba maju lagi Coba 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 Kacampungan Depang Iyih jumlah Badai2 Budapun Tapetapun Coba keperhineran coba Kelihatan obornya doang Bisa ada cu Kalian bisa ngeliat gak ujutnya cu Dia ngapain sadegak Macu lagi Malam-malam Kelihatan gak ini Iya aku berusaha untuk Aku udah keliatan Bisa Waduh orang Ada wujudnya sadegak Kita datangin pelan-pelan Turun aja gak apa-apa Tapi jangan berisik ya kita pelan-pelan Karena dia sifatnya pemalu Kalau kita samperin dia bakal jauh nanti Itu di rawa-rawa ya Itu rawa kan itu Kayaknya tempat sawah Bekas sawah Buka sawah ya Ayo coba di turun-pelan Turun-pelan Turun-pelun 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 Apa plan sadegak Ada wujudnya gak itu ya Ada Ada Kalian bisa liat gak Ternyata 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 Karena dia ini sifatnya pemalu Kalau dia ngeliat kita Atau keberadaan kita Dia bakalan lari Dia wujudnya kayak manusia tapi hitam ya Hitam Seluruhan hitam Ih Kita gak bisa Kayak-kayak kayak gitu ya Iya kamera kesundur Eh Eh Pahin Pahin jangan silantre Pahin Pastilah Mau lo pahin Tuh Pahin Sudah Dia kesana Gimana tuh Gak usah dia Gak usah dikejar Mending kita tunggu dia dalam mobil aja Karena kan Hantu Sulu ini kan sifatnya pemalu Dia gak bisa Kelihatan orang Atau Kedatangan orang disini Dia gak bisa Jadi kita intai di mobil lagi Dia cari kayak keong Atau Belut-belut gitu Disini Buat dimakannya Buat dimakannya dia Dia kalau malam dia pasti keluar Enggak-enggak Cuma Kita disini udah jarang banget Lihat hantu Sulu ini Iya Udah gak pernah Kita harus dapat Momennya Jadi kita harus Intai dimana Kita intai dalam mobil aja Biar dia gak malu gitu Ya biar dia Dia pasti kesini lagi Dia pasti bakal kesini Sekitar sini aja Itu kalau kita sembunyi Dia gak tau keberadaan manusia Obornya itu bisa terbang kemana-mana Dan memancatkan cahaya nanti di atas Itu hantu obor kan sebenernya Iya betul Hantu Sulu itu hantu obor Makanya dia selalu Bawa obor kemana-mana Bawa api itu Jadi udah kita harus Intai di dalam mobil Aku pengen lihat yang obornya Bisa terbang kemana-mana Ya udah kita coba intai di dalam mobil Oke guys jadi kita Udah hubungkan kameranya ini Lewat HP Dan sekarang Payne ada di luar Mobil Dia diam-diam Mericot hantu Sulu Dan ternyata Tadi sebelumnya itu Hantu Sulu itu udah Menghilang ya Sudah menghilang ya Yang kelihatan itu cuma Apanya nih Obornya itu Obornya aja Ini kalau kalian lihatin di video nih Kenapa ini Sadega Kenapa dia sampai hilang tuh wujudnya tadi Udah seperti yang awal Ya karena kan Dia udah tau keberadaan kita kan Jadi dia Mencoba untuk mengarikan diri Cuma wujudnya masih ada di sekitaran situ Yang tertinggal cuman Api obornya itu aja Agar terbang Agar dia itu Bisa Bergerak cepat Untuk mencari keong mas itu Mungkin dia Gini ya guys ya Dia kan udah tau keberadaan kita Terus dia Berubah jadi obor Agar dia cepat bergeraknya Sama yang Sadega bilang tadi Ya Karena kalau dia Tiba-tiba diserang Dia cepat bergerak kelari Entah kemana Wuhh dia semakin dekat tuh ke mobil Wih Dia semakin dekat tuh Sampai kelihatan tuh Cahayanya Pantulan cahaya itu ke mobil tuh Lihat ga Tapi ngeblur-ngeblur ya kameranya Faktor gangguannya kali ya Apain tuh diganggu Enggak ya Enggak 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 Wih Dia semakin tinggi tuh Sadega Dia ngapain putar-putar di atas tuh Sadega Dia Dia memantau keong-keong emas itu Iya gitu ya Tuh dia di atas tuh Jadi obornya yang tebang terbang kayak gitu ya Itu sebagai Apa Lampunya kah Obor atau apa Ya Obor yang dibawanya tadi Sama si Antosuluh tadi Hmm Besarnya tuh apinya tuh Coba lihat Itu disana Itu disana Hantu Obornya Coba kita bantau terus Jangan sampai lengah Wih Tuh di atas tuh Sadega Dia ngapain mutar-mutar ya Dia di atas tuh Mungkin dia menguntar untuk mencari Keong itu ya Iya mencari keong Karena banyak banget keong itu di bawah guys ya Tuh dia di atas tuh seperti Bola api ya kan Cuman itu obor tuh Kalau kalian lihat jelas-jelas itu obor gitu Tuh Aduh kelindung daun lagi Dia mencari agak ke sebelah sana tuh Balik lagi ya Oke Coba kita maju sedikit ya Coba lihat dari dekat ya Manju ya Di sana dia Itu dia Itu disana dia Oke Kita lihat dari sini aja Wah ini serem banget guys Kalau orang lihat aja mungkin ini Takutnya dikira Bahan seperti hati atau kuyang ya kan Mirip nih Kita gak terlalu bisa bedain Kalau dia udah berubah jadi obor Nyala-nyala kayak gitu ya Iya Itu hantu paling langka kayak itu Langka Langka Agak susah ya Dia kecuali musim keong Oh musim keong baru hujan Masuki hujan Cepatnya dia Cepatnya dia Ya bener SDG Cepatnya dia Ini kan dia ini dikendalikan Su Obornya ini dikendalikan sama Yang makhluk tadi Oh yang Cuma wujudnya gak kelihatan lagi Udah gak ada wujudnya Oh dikendalikan dari Jawa aja gitu ya Oh Oke Kalau udah ketemu keongnya Dia langsung memakan disitu Sama obornya Untuk muter-muter kayak gitu ya Iya Oh my god Aku momen yang tunggu makan keongnya nih Mana nih Bisa dia emang obor itu makan keong Bisa Nyerinya ya guys Ini kalau yang sosok yang kayak gini nih Dia kayak apa? Kayak nenek-nenek tua atau gimana tuh? Enggak Itu ya mungkin Wujudnya hitam tadi ya Iya wujudnya Yang kita lihat itu wujudnya hitam Kelihatan bungkuk kan tadi Kemarin dia tuh perginya Kelindung daun soalnya Loh kemana? Loh kemana nih? Oh Pahennya kelindung daun Maju lagi Pahen please Pahen Nah Pahennya maju nih guys Pahennya agak maju nih guys Wah Wuhh dia di atas Cuma kita lihat terus Hokus 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 Jangan sampai dengar Kita pantau terus dia Tuh Pahen majuin tuh Pahen agak maju kameranya Wuhh dia masih mencari mengintai-ngintai Keong-keong itu ya Dia memang makanannya itu sih Kesukaannya dia bilang Suka makan Oh dia kemana itu? Ke pinggir-kepinggir tuh Nah hilang gak keliatan Hilang dan keingatan Kita lihat dari sini aja Nah itu tuh tuh Kelihatan cahaya Wuhh keliatan lagi cahaya Wuhh cepat nih Wuhh cepat nih Wuhh cepat nih Wuhh ini ngeri banget saya dega Gila ya Gila Wuhh Mungkin dia udah ngeliat keong-nya Oh dia diambil tuh keong-nya tuh Keliatan gak? Udah dapet tuh Udah dapet tuh dimakannya lagi Kayaknya dia naik lagi Oh seperti tadi dia dapet keong-nya Dia mencoba untuk naik lagi guys Dia mengintai lagi Tuh Pahen diturunkan lagi kameranya Oh itu tuh Kembali lagi Wuhh dia turun lagi Wuhh ambil keong lagi guys Dia dapet lagi Dia kayak elang gitu ya Nangkep Masa ngambil nyomot kayak gitu ya Iya nyomotnya gitu Wuhh dapet lagi tuh Oke Wuhh dia turun lagi guys Dia turun lagi guys Wuhh dia turun guys Wuhh Wah ini asik banget nih Momen langka ini Wuhh dia gak makan keong Untuk turun ke bawah dia guys Ke perairan tuh Apinya gak mati ya Sadege Walaupun kena air yang di rawa-rawa itu ya Bagus nih apinya diambilnya aja Bagus kayak api abadi gitu Iya betul Wuhh cepet banget Gesit banget dia Kayak muter-muter gitu terus ya Iya gini Wuhh Aduh kameranya blur lagi Namanya Makhluk gaib tuh Susah ditangkap kamera bang Sebentar Tuh 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 Kemana tuh dia perginya Oke Oke Puter-puter disitu lagi Iya dia menyintai Emang disitu kan Wuhh dia turun lagi Wuhh dia turun lagi Wuhh Oh dia dapet lagi tuh Oh dia turun lagi di perairan nih guys Perairan sawah itu guys Wuhh 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 Gimana sih gak kelihatan di mobil ya Mau Kita agak jauh nih sedikit soalnya Wuhh dia dapet lagi tuh tuh Dia turun di perairan guys Ini hantu suluh Ini hantu suluh Ini dia naik lagi Dia mulai naik Dia turun di perairan tuh Dia naik lagi ya Hmm Naik tuh dia mulai naik Hantu suluh Hantu suluh Hantu suluh Ini dia naik Cepet dia Hitungan detik ya Namanya juga api kalo makan langsung Ngenyap tuh Ngenyap Uh Turun lagi Uh Turun lagi dong Turun lagi Turun lagi Turun lagi Oke Hmm Nanti udah puas dia Ini enaknya tuh Didekatin sih Sadegaya kan Iya Wuhh Kemana tuh Wuhh 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 Cepetnya 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 Wuhh Wuhh Tapi kalo hantu kayak gini Dia memang di saw sawah gitu ya Iya Di rawa rawa Wuhh Cepetnya dia Wuhh Dapet Itu dia turun lagi Wuhh Dia turun lagi tuh ke sawah tuh Dapet tuh Wih 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 Gesit gas Wah Biarin-biarin pengen di luar Gimana Sadegaya nanti Kita suruh Pak Innya dekatin ya Kita suruh Pak Innya dekatin Dekatin Dan kamu pegang kameranya Pak Innya Iya Oke Sudah Pak Innya udah di tengah membawa lighting Kita lihat apakah Pak In bakal diserang Tuh 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 dia berhadap-hadapan nih guys Wuhh dia menjauh tapi Dia menjauh nih Dia menjauh nih Oke Dia menjauh nih guys ya Oke Dia menjauh nih Apakah Pak In bakal diserang nih Soalnya nih Apinya mulai meredup nih Pertanda Hantu Suluh itu Merasa terganggu keberadaannya Pak In Meredup nih apinya Gak Gak Ternyata dia Udah mulai menjauh nih Udah mulai menjauh nih Gak gak Berdekatan Berdekatan Dia cuma diem nih Apakah dia Pak In berhasil mendekati Chiangengel Hal Kal yang Hal Hal